Assalamualaikum, hari ini dapur tomat cherry akan memasak usus ayam pedas yang rasanya enak banget sedap, pedasin nampol, pedasin bikin naki bahan-bahannya 500 gram usus ayam yang sudah tak cuci bersih bumbu untuk merebus ususnya 1 sendok teh garam 2 siung bawang putih yang sudah dikeprek 1 batang serai yang sudah dikeprek 1 ruas lengkuas yang sudah dikeprek 3 lembar daun salam bumbu-bumbu yang akan dihaluskan 3 siung bawang putih 8 butir bawang merah 1 ruas lengkuas 1 ruas jahe 3 butir kemiri 10 biji cabai rawit 5 biji cabai merah bumbu tambahannya 3 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 1 batang serai yang sudah dikeprek 2 sendok makan kecap manis 200 ml air 1,5 sendok teh lada bubuk garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya pertama kita rebus dulu usus ayamnya ini saya sudah menyiapkan air yang sudah mendidih kita masukkan serai lengkuas daun salam bawang putih garam kemudian kita masukkan usus ayamnya kita aduk-aduk kita rebus usus ayamnya kurang lebih 10 menit supaya enggak amis dan ini tak kasih rempah-rempah biar wangi setelah 10 menit usus ayamnya direbus kita matikan kompornya kita angkat lalu kita potong-potong nah ini ususnya sudah tak potong-potong kita sisikan dulu selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbunya kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri lengkuas, jahe, cabai rawit, cabai merah tambahkan air secukupnya dan ini kita blender ini bumbunya sudah halus kita tumis bumbunya sekarang kita tumis bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan lalu kita masukkan serai daun jeruk daun salam kita tumis bumbu-bumbunya sampai matang dan tanah kalau bumbunya sudah matang dan tanah kita masukkan usus sayam yang sudah direbus tadi kita aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian kita masukkan airnya lalu kita masukkan lada bubuk garam, gula, dan kaldu bubuk kecap manis kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata kita masak sampai usus sayamnya matang bumbu-bumbunya meresap dan airnya agak menyusut ini baunya sudah wangi banget kuahnya juga sudah agak menyusut jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya kalau rasanya sudah pas sudah enak banget kita matikan kompornya usus pedas sudah matang dan ini siap kita sajikan nah ini dia usus ayam pedas sudah matang ini rasanya benar-benar enak banget pedas sedap ini cocok jika makan nasi putih yang anget-anget itu enak luar biasa sampai impunasi bolak-balik saking enak dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe wassalamualaikum